Intro Sidang lanjutan dengan agenda konfrontir 8 saksi dalam kasus pemalsuan dokumen atas tanah yang disengketakan di kota Soe nyaris ricu dalam ruang sidang pengadilan negeri Soe. Sidang kasus dugaan pemalsuan dokumen kepemilikan sebidang tanah yang disengketakan keluarga Selan dengan keluarga Pingak hari ini mulai dilanjutkan dengan agenda konfrontir 8 orang saksi dari kedua belah pihak. Namun dalam agenda sidang itu keterangan para saksi berbeda atau bertolak belakang. Akibatnya saling tuding tak terhindarkan dalam ruang sidang tersebut hingga nyaris terjadi adu jotos. Majelis Hakim akhirnya menutup sidang itu dan akan dilanjutkan pekan depan. Imen Selan salah satu keluarga tergugat dalam kasus itu menyatakan kasus itu diserahkan sepenuhnya menjadi keputusan Hakim. Menurutnya Hakim pasti akan melihat dengan jelas siapa sebenarnya pemilik tanah yang disengketakan itu. Saya sebagai kuasa isi detil juga sebagai keluarga bersyukur kepada Tuhan karena ini bagi kami adalah hal yang sangat luar biasa. Dan Tuhan menolong kami proses ini boleh dari poldah sampai kekejaksaan tinggi. Karena lokusnya berada di TTS maka sidangnya terlaksana di pengadilan negeri Soe. Sebagai keluarga, atas nama keluarga, kami menyerahkan semua kepada aparat penegak hukum. Sesuai informasi pada agenda sidang berikut, salah satu saksi ahli dari laboratorium dan forensik dihadirkan untuk meneliti dokumen yang dipaksukan oleh Wilhelmus Pingat. Untuk diketahui sebelumnya pada tahun 2012 silam, kedua belah pihak berperkara dalam kasus sengketa tanah yang sama. Namun pada putusan pengadilan tinggi Nusa Tenggara Timur dimenangkan oleh keluarga Selan. Kemudian lokasi sengketa juga sudah digusur pada tahun 2012 silam. Dalam perjalanan waktu, terdakwa Wilhelmus Pingat kembali menggugat tanah tersebut dengan membawa dokumen baru. Namun setelah ditelusuri, dokumen tersebut diduga palsu. Dari Timur Tengah Selatan, Safe Not Basic, Tim Anews melaporkan. Terima kasih telah menonton!